Intro Pembahasan yang keempat Tingkatan da'wahnya Sallallahu Alaihi Wasallam Menulis Hatithallahu Ta'ala Dalam pembahasan ini menyebutkan 5 tingkatan da'wah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tingkatan pertama turunnya wahyu ke nabiyan Tingkatan kedua memperingati keluarga dekatnya Tingkatan ketiga Tiga memperingati kaumnya Tingkatan keempat Memperingati kaum yang telah mendapatkan peringatan sebelumnya Yaitu seluruh bangsa Arab Tingkatan kelima Memperingati semua makhluk dari kalangan jin dan manusia sampai akhir zaman Pembahasan yang kelima Fasa da'wahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melalui dua tahapan Dalam da'wahnya Yang pertama da'wah sembunyi-sembunyi Dan ini berlangsung selama tiga tahun di awal kenabiyan Yang kedua da'wah terang-terangan Ketika beliau mendapatkan perintah untuk itu dalam ayat suci Al-Quran Yang artinya Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik Pembahasan Yang keenam Orang pertama yang beriman kepadanya Dari kalangan wanita Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Khadijah binti Khuailid Dan dari kalangan laki-laki Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Dan dari kalangan mawali Budak yang telah merdeka Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Zaid bin Harithah Radiyallahu Anhu Dan dari kalangan anak kecil Yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Ali bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Dan dari kalangan budak yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Bilal bin Rabbah Al-Habashi Radiyallahu Anhu Pembahasan yang ketujuh Beberapa sahabat yang pertama-tama beriman kepada Rasulullah SAW Selain yang telah disebutkan Kata penulis Hafidhullah Ta'ala Di antara orang yang pertama kali beriman kepada beliau SAW Selain yang telah disebutkan dari keluarga beliau Adalah Uthman bin Affan Talha bin Ubaidillah Az-Zubair bin Awam Sa'ad bin Abi Waqas Abdul Rahman bin Auf Khabbab bin Al-Arad Suhaib Ar-Rumi Ammar bin Yasir Bersama ibunya Sumaya Abu Ubaidah Amir bin Jirrah Uthman bin Mad'un Abu Salamah bin Abdil Asad Dan Utbah bin Ghazwan Radiyallahu anhum ajma'in